Terima kasih kepada staff dan management PT Atomi Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan company introduction kembali. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Imperial Master. Annyong Haseyo! Kemudian, saya juga mengucapkan selamat datang, welcome to our Royal Leader Club from Malaysia and Korea. Annyong Haseyo and selamat datang, Pak C, Mak C. Karena kalau Malaysia kita harus ngomongnya Pak C dan Mak C. Perkenalkan nama saya Sudi Sudjadi. Latar belakang saya adalah seorang penulis artikel majalah di bidang MLM. Saya juga adalah seorang praktisi di business network marketing MLM selama kurang lebih 20 tahun, baik itu sebagai seorang leader maupun sebagai management. management, jadi saya mengerti seluk beluk mengatakan MLM. Dan saya sudah lama vakum dari business MLM sebagai seorang member. Hingga akhirnya ada satu orang teman, kawan baik saya dari Malaysia, memperkenalkan saya Atomi. Begitu saya melihat Atomi, cara pandang saya terhadap business MLM berubah saat itu juga. Mengapa saya percaya kepada Atomi? Karena bagi saya sendiri, Atomi itu bukan sekedar cari uang, Atomi juga bukan sekedar belanja dan pakai produk, tetapi ada nilai-nilai, ada value yang membuat Atomi pantas untuk kita perjuangkan. Itu yang membuat saya ada keyakinan. Nah seperti apa? Value-value yang akan saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan di bagian kedua. Nah pertama, mengapa saya mau menjalankan bisnis Atomi dan bersedia join kepada Atomi? Karena saya percaya kepada teman saya. Jadi value pertama adalah trust, kepercayaan. Karena kalau kita tidak percaya, seperti kata Miss Lee, Imperial Master kita, kalau seseorang tidak percaya kepada kita, kita jualan Atomi, yang salah siapa? Yang salah itu diri kita sendiri, bukan Atomi. Mengapa kita tidak dipercaya orang? Mengapa ketika kita memberikan opportunity, peluang usaha, peluang bisnis yang begitu luar biasa orang tidak percaya? Itu adalah karena kita sendiri. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Karena kepercayaan itu sendiri ada lima tahap. Saya suka menggunakan kata begini, karena saya juga akan menuju Imperial. Dan begitu, tadinya saya juga sempat ragu, mungkin tidak saya mencapai Imperial, tetapi sesudah hari ini saya melihat kehadiran Miss Lee, saya yakin satu hari kelak, saya pasti akan menyusul beliau menjadi Imperial Master. Kepercayaan yang pertama, itu adalah kepercayaan terhadap produk, itu penting. Yang kedua adalah kepercayaan kepada perusahaan, kepada marketing plan. Yang ketiga, percaya kepada sistem, sistem yang akan bekerja, membawa kita untuk mencapai kesuksesan di Atomi. Yang keempat, percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang akan percaya kepada kita? Kemudian yang tidak kalah penting, yaitu yang poin kelima, yaitu bagaimana membuat orang lain percaya kepada kita? Nah ini yang berat. Kalau orang percaya kepada kita, orang lain percaya kepada kita, maka kita pasti bisa closing dimanapun. Setuju? Kalau setuju, beri tepuk tangan untuk Anda semua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hari dari Wakil Ketua APLI tadi, bahwasannya Indonesia adalah market yang sangat besar untuk industri MLM. Karenanya, ada sekitar ribuan, ribuan perusahaan MLM ada di Indonesia. Baik itu yang lokal, maupun yang import. Baik itu yang legal, ataupun yang abu-abu, yang sedikit-sedikit money game. Ada semua. Dan menurut statistik, hampir setiap tahun muncul sekitar 100 MLM baru. Jika kita tidak mengerti value, jika kita tidak mengerti visi dari atomi, bagaimana mungkin kita bisa bertahan di atomi? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan untuk menjadi seorang imperial? Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk memahami company introduction. yaitu pengenalan perusahaan seperti misalnya, kalau kita ketemu satu prospek, kita sedang ketemu prospek, kebetulan kita lagi naik pesawat dari Jakarta ke Bali. Saya paling suka keadaan seperti begini, karena kalau di samping saya, dia tidak akan bisa kemana-mana. Satu setengah jam dia harus mendengarkan saya bicara. Tanpa peduli, dia suka atau tidak, saya akan berbicara mengenai atomi. Saya akan keluarkan produk atomi, saya akan pakai vitamin C-nya, saya akan menggunakan probiotiknya, dan kemudian memancing rasa penasarannya. Sehingga orang tersebut mau tidak mau akan mendengarkan saya, mendengarkan saya untuk penjelasan mengenai apa sesungguhnya bisnis atomi, bagaimana marketing plannya. Nah, jika kita sendiri tidak menguasai hal itu, bagaimana mungkin kita bisa berbisnis atomi dengan baik? Tidak mungkin dong di pesawat kita tiba-tiba bisa telpon upline, upline, tolong nih ada prospek nih. Ya tentu saja handphone dimatiin ya. Atau kita berada pada situasi di mana, kita ketemu satu orang di satu acara keluarga, kebetulan orang itu adalah calon prospek dari negeri India. Karena kebetulan tadi saya lihat teman-teman dari India, welcome my friend from India, kita beri putu tangan. Jadi, kalau kita tidak menguasai marketing, company introduction, marketing plan, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik? Tidak mungkin kita dikit-dikit telpon upline. Karena bisnis atomi adalah bisnis kita sendiri, bukan bisnis upline. Ketika kita berpikiran, saya belanja, enak saja upline saya yang dapat poin, maka saat itu anda sudah gagal, anda tidak cocok untuk diatomi. Tetapi, jika anda berpikir, saya menggunakan produk atomi untuk saya sendiri, untuk bagaimana saya bisa menikmati manfaat dari atomi, dan bagaimana saya bisa berbagi kepada orang banyak, bagaimana saya bisa membantu mereka merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, maka sesungguhnya, anda cocok untuk menjalankan atomi. Oke, are you ready untuk mengenal company introduction? Ready? Kalau ready, pembicara ini butuh tepuk tangan yang meriah nih. Ya, karena saya berharap, semuanya di ruangan ini, suatu ketika semuanya perlu maju ke depan untuk berbicara. Dan materi ini adalah baku, semua orang bisa pakai. Jadi jangan studi saja yang terus berbicara di depan. Sudi sekali-kali bisa membantu, melatih kalian untuk berbicara. Tetapi bisnis bisa berjalan, kalau kita semua di sini bisa menguasai bagaimana cara presentasi di atomi. Ini pertanyaan paling mendasar, apa itu atomi? Sampai hari ini banyak yang tidak bisa jawab. Atomi apa ya? Atomi itu loh yang dari Korea. Atomi itu loh produk kecantikan. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Kalau seperti itu, maka calon prospek kita tidak akan tertarik kepada kita dan kita akan susah untuk closing. Kita harus mengerti, atomi itu apa? Atomi adalah salah satu platform, dia ada toko spesialis, online, toko retail, dan pemasaran jaringan dalam satu paket. kualitas, kenyamanan, harga, dan bisnis. Itulah atomi. Jadi itu adalah gabungan. Suka tidak suka, sekarang kita berada di era digital, di mana semua orang pasti menggunakan digital, pasti memiliki gadget. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tenggelam dan tergilas oleh perubahan. Kita kan sudah banyak melihat ya, banyak perusahaan konvensional, supermarket yang tutup, tetapi orang tutup, atomi malah naik. Nanti di ujung ini ada grafiknya. Jadi untuk kesuksesan konsumen, nah apakah itu atomi? Atomi memiliki produk, suplemen kesehatan. Saya hampir setiap hari menggunakan vitamin C. Saya minum hemohim. Keluarga saya juga minum probiotik. Itu adalah suplemen yang saya konsumsi di atomi. Kalau hari ini saya tidak mengenal atomi, saya pun akan beli di tempat lain. Berhubung karena saya sudah mengenal atomi, maka saya pakailah produk dari atomi. Saya sehat dari atomi, saya juga bisa dapat duit dari atomi. Itu konsep yang harus kita tanamkan dulu. Terus apalagi, atomi itu juga adalah produk kecantikan. Semua orang pasti butuh cantik. Ini market yang sangat besar sekali. Bukan cuma ibu-ibu saja. Para bapak seperti saya pun butuh muka yang mengkilap. Tahadinya kusam. Banyak teman ini saksi di sini. Di glowingnya. Kemudian apa? Atomi juga memiliki produk rumah tangga. Kita tinggal mengganti pengeluaran bulanan kita di supermarket ke online atomi. Sederhana bukan? Kemudian apa? Kedepannya ada kebutuhan pokok. Saya juga baru melihat akan muncul ramen ya. Potato ramen ya. Itu kan termasuk kebutuhan pokok. Lama-lama saya makan mie agar bisa kulit saya halus seperti orang Korea. Jadi kinclong-kinclong juga. Dirangkumkan. Jadi belanja kebutuhan sehari-hari dan mengenalkan produk kepada orang lain. Itulah atomi. Itulah passive income. Bagaimana passive income bisa terjadi? Karena repeat order. Pembelian ulang. Kalau tidak ada pembelian ulang maka bisnis itu akan selesai. Tetapi atomi tidak akan selesai. Justru akan bertambah makin banyak. Makin besar. Kenapa? Karena orang yang sudah beli akan membeli kembali. Alasannya kenapa? Karena atomi memiliki mitra-mitra yang sangat kuat dalam menyuplai produk-produk yang berkualitas. Kemudian filosofi atomi adalah absolute quality dan absolute price. dimana kualitas harus yang terbaik dan harga harus yang terendah. Jadi kalau bapak ibu saat ini berada di atomi itu sudah pilihan yang sangat tepat seperti saya. kemudian atomi juga memiliki strategi must take yaitu produk yang berkualitas dan harga lebih rendah, lebih murah dari produk sejenis yang ada di market. Salah satu contohnya adalah C-System Skincare. Dan saat ini sudah akan di upgrade menjadi The Femme, menjadi lebih baik lagi. Dan konon katanya di Korea menurut data yang ada, C-System adalah produk best seller yang sudah banyak mendapatkan penghargaan. Dan saya yakin The Femme juga akan mengikuti pendahulunya. kita beri tepuk tangan untuk The Femme. Paling enak apa kalau kita belanja ada garansi, benar? Di atomi ada garansi money back garanti. Jadi kalau kita pakai produk tidak cocok katakan. Kita boleh mengembalikan. Dan atomi tanpa menanyakan panjang lebar, di customer service panjang lebar tanya seperti yang di tempat lain, tidak akan bertanya lagi, oke Anda isi form, kirim barangnya kembali dan kita akan transfer uangnya kembali kepada rekening Anda. Itu adalah jaminan untuk kita semua. Dan itu dilakukan oleh atomi. Ternyata kalau kita berpikir begitu ya, kalau gitu saya coba aja pakai absolute, saya pakai sebentar saya balikin. Boleh dong? Ternyata saya enggak pernah balikin absolute loh sampai sekarang. Saya enggak pernah balikin odol giginya loh. Dan dari data statistik yang ada, persentasi pengembalian produk hanya 0,21 persen. Dan menurut saya itu cuma orang-orang iseng saja. Sesungguhnya kita-kita yang di sini, yang sudah mengerti kualitas dari produk atomi, tidak akan pernah mengembalikan produk. Setuju? Kemudian, why atomi? Mengapa Anda harus join dengan atomi? Karena atomi bisnisnya global. Satu ID itu berlaku untuk seluruh dunia. Bermula dari Korea dan 13 negara lainnya, termasuk Indonesia saat ini. Dan tidak ada batasan online. Tidak ada batasan online di bisnis atomi. Kita bisa men-sponsori teman-teman kita dari Malaysia, dari India, bahkan yang akan datang ini. Dari China, dari Singapura. Itu semua lintas negara. Itulah hebatnya atomi. Satu ID. Kalau di tempat lain Anda perlu beli, 7 titik, 3 titik. Di sini enggak perlu titik. Satu titik cukup bikin Anda jadi miliarder. Seperti Miss Lee. Kemudian, marketing plan atomi itu adalah marketing plan yang paling adil sepengetahuan saya saat ini. Saya lama menulis di majalah multilevel marketing, ada beberapa majalah saya menulis, bagaimana memilih bisnis MLM yang tepat, salah satunya adalah harus adil. Dan setelah saya periksa, saya periksa ya, seperti kata Sunju, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Atomi kekuatannya banyak, banyak sekali. Apalagi produknya. Kelemahannya mungkin satu. Kelemahannya mungkin satu. Yaitu, tidak bisa cepat seperti money game. Itu satu. Ya kalau, yang lain bisa cepat, karena apa? Karena semua memberikan uang rekrut, uang sponsor. Atomi kan kita sudah tahu konsepnya, berorientasi pada konsumen. Artinya uang itu diberikan kepada konsumen. Kalau konsumen repeat order kembali, artinya bonus kita kan berkali-kali lipat. Lebih banyak daripada satu kali hit. Dapat bonus sponsor, habis itu tidak belanja lagi. Selesai, mati. Kita kan tidak mau bisnis seperti itu kan. Kita kan mau bisnis yang long term kan. Kita mau bisnis kita ini bisa diwariskan hingga tiga generasi kan. Oleh karena itu pilihannya sudah tepat. Atomi. Kemudian, Atomi juga memiliki support system untuk mendukung kita, yaitu bisa kita belajar pengetahuan produk marketing plan di ECE, Education Center. Kemudian ada one day seminar, yang secara gratis bisa kita ikuti. Kemudian, ada sakses akademi, seperti hari ini kita bisa belajar, bagaimana menjelaskan Atomi kepada orang lain. Jadi saya harap, sepulang dari sakses akademi kali ini, kita semua bisa menjelaskan kepada orang lain, apa itu Atomi. Dan lain kali bisa bawa lebih banyak orang lagi. Jadi nanti lain kali sewa tempatnya, bukan di tempat yang kapasitas seribu, melainkan lima ribu. Bisa? Bisa ya? Oke. Kemudian, ya ini adalah global success system, kita bisa mengikuti seminar-seminar di berbagai negara, di seluruh dunia yang ada Atomi. Kemudian, inilah chairman kita yang sudah mendapatkan pengakuan dari dunia. Masuk majalah Forbes, Fortune, dan berbagai acara TV. Ini luar biasa sekali. Kita bangga menjadi member Atomi. Dan Atomi adalah buddha yang berpusat pada prinsip, dan dia akan menjadi leader dalam 10 tahun mendatang. Dan melalui kerjasama, kita akan bisa mewujudkan budaya yang sudah diajarkan Atomi kepada kita, yaitu budaya berbagi. Saya terus terang, sangat terharu, sangat menjadi fanatik terhadap Atomi, ketika pertama kali saya lihat Atomi di Grand Launching, di Sakses Akademi Indonesia yang pertama, waktu itu di kota Kasab Langka, Atomi belum untung saja, sudah menyumbang 500 juta kepada korban tsunami. Ini luar biasa. Di mana-mana perusahaan, itu mencari uang. Atomi ini kok kayak tidak butuh uang ya. Ini yang luar biasa. Baru setelah saya mendalami Atomi, saya baru tahu, Atomi ini memang beda. Karena Atomi beda, kita harus tahu, kita harus bangga untuk menceritakan Atomi ke siapapun. Dan saya yakin, jika Anda bisa memahami nilai-nilai dari Atomi, Anda semua bisa menjadi Imperium Master. Bersama kita bisa, ayo, ayo, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.